Halo everyone, Assalamualaikum balik lagi dengan aku Alda DTri di channel Happy Nom Nom jadi di video kali ini aku bakalan bikin bumbu rujak bangkok ya nah buat teman-teman yang penasaran simak videonya sampai akhir dan seperti biasa sebelum mulai aku nanya dulu kalian udah makan kan? jangan lupa makan ya oke langsung aja ke bahan-bahannya yang pastinya disini ada jambu ya teman-teman tapi ini sayangnya bukan jambu kristal karena disini tuh susah banget nyari jambu kristal ini aku menggunakan jambu biji biasa ya tapi gak apa-apa kemudian untuk bumbunya disini ada cabai bubuk ya nah untuk cabai bubuknya ini aku bikin sendiri untuk teman-teman yang pengen tahu caranya nanti linknya aku sertakan di description box atau enggak kalian boleh klik pojok kanan atas ya teman-teman juga boleh pakai bon cabai ya kalau mau selanjutnya disini ada gula pasir aku menggunakan sebanyak 4 sendok makan ada gula merah sebanyak 2 keping atau setara dengan 50 gram nah selanjutnya disini aku menggunakan garam sebanyak 1 sendok teh ada kaldu bubuk juga sebanyak setengah sendok teh nah disini aku juga pakai terasi ya aku menggunakan terasi ABC kayak gini aku menggunakan seperempat aja dan ini udah aku sangrai oke step pertama aku bakalan sisir ini gula merahnya ya teman-teman selanjutnya aku bakalan ulek gula pasirnya kalau misalnya teman-teman enggak mau ribet boleh menggunakan blender nah disini aku masukkan garam dan juga kaldu bubuknya pasinya juga ya langsung aja ini bakal aku ulek sampai gulanya ini sedikit halus kemudian disini aku tambahkan cabai bubuk ya teman-teman nah untuk cabai bubuknya ini sesuai selera aja aku masukinnya bertahap ya teman-teman aku disini menggunakan sebanyak 5 sendok makan dan ini bakal aku ulek lagi sampai semuanya tercampur rata oke yang terakhir disini aku masukin gula merahnya ini langsung aja aku ulek lagi ya teman-teman sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan ini bumbunya udah jadi teman-teman boleh icip-icip kalau misalnya teman-teman suka asin boleh ya ditambahin garam nah ini jambunya udah aku cuci bersih ya teman-teman kemudian ini bakal aku potong-potong nah potongnya ini sesuai selera aja nah ini jambunya udah aku potong-potong selanjutnya ini tinggal dikasih bumbu aja ya disampingnya kayak gini nah ini cara pertama nikmatin rujak bangkok ya teman-teman dengan cara dicocol kayak gini bismillah aku duluan ini rasanya enak banget ada manis, gurih, asin dan juga pedes ini jadi satu enak banget kalian harus cobain nah ini cara kedua buat nikmatin rujak bangkok ya kita tinggal pindahin jambunya ke dalam wadah kayak gini selanjutnya kita taburin menggunakan bumbu rujak bangkoknya ya sesuai selera aja untuk banyaknya dan ini kita tinggal tutup lalu disyik-yik kayak gini ya sampai bumbunya ini merata nah hasilnya seperti ini ya teman-teman cantik banget ini kita tinggal pindahin ke wadah aja dan rujaknya udah siap dinikmatin oke sampai disini dulu video kali ini thank you for watching jangan lupa like, comment, share, dan subscribe and see you on next video bye bye